selamat menikmati Alhamdulillah di video kali ini aku share kembali kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang dimulai dari jam 4 pagi Alhamdulillah seperti biasa setelah sholat subuh aku langsung ke dapur kemudian nyalain mesin cuci dan mencuci nah biasanya kan langsung masak namun sekarang ini aku mau beresin dulu rumah karena hari ini tuh sebenarnya nanti siang mau ada acara jadi pagi-pagi semua pekerjaan rumah terutama beberes itu harus udah selesai nah sambil beberes disini aku juga mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang belum sempat aku jawab di kolom komentar nah pertanyaan yang sering muncul adalah pertanyaan kira-kira tidurnya jam berapa kemudian tidur siang atau tidak jadi gini ya teman-teman kalau misalkan aku tidur di malam hari itu paling telatnya itu jam 11 atau jam 10 juga itu udah benar-benar ngantuk diusahakan teman-teman kalau misalkan mau bangun tidurnya itu lebih awal jam 4 ataupun jam 5 subuh nah teman-teman harus tidur lebih awal nah ada tips dari aku agar kita bisa tidur nyenyak lebih awal jadi sebelum tidur itu kita gerak-gerakin dulu badan disini aku ngegerakin badannya bukan olahraga senam kayak gitu ya tapi beberes rumah jadi kalau malam hari itu biasanya beberes di bagian dapur atau kalau misalkan bagian rumah berantakan juga aku beresin dengan bergerak ringan seperti itu badan kita pun akan merasa capek dan akhirnya bakalan tidur lebih awal nah dengan seperti itu rumah pun akan rapi pas bangun pagi itu kita bakalan lebih semangat nah untuk siang harinya aku itu gak ada jadwal tidur sebenarnya tapi menyesuaikan aja kalau misalkan aku lagi capek-capek banget aku pastinya tidur siang karena semenjak aku punya anak aku tuh dulu tinggal di mertua ya teman-teman orang tua zaman dulu itu tidak memperbolehkan kita tidur siang kalau misalkan habis ngelahirin nah dari situ mungkin karena aku kan hampir tiap tahun gitu ngelahirin pokoknya jarak 2 tahun 1 kali itu punya anak makanya udah jadi kebiasaan kalau siang hari itu jadinya gak bisa tidur tapi ya kalau misalkan capek kemudian ada waktunya pasti tidur dan waktu tidur yang terbaik itu sebelum zuhur namanya kayak lulah itu antara jam 11 sampai jam 12 nah pertanyaan selanjutnya yang paling sering itu adalah bagaimana caranya agar badan kita itu gak capek atau walaupun kita aktif seperti ini tapi jarang sakit gitu teman-teman minum apa atau minum vitamin apa nah disini aku jawab jadi aku itu gak punya vitamin yang untuk kesehatan kayak gitu atau vitamin tertentu aku gak punya tapi kalau misalkan badan aku lagi kurang enak aku gak cepat-cepat minum obat yang dari warung ataupun obat dokter aku benar-benar kalau dibilang anti obat dokter benar-benar anti ya teman-teman karena jarang banget kalau misalkan sakit pun aku paling minum madu madunya itu ada beli madu yang langsung gitu ya teman-teman kebetulan tetangga itu jualan jadi aku beli madunya di tetangga ada madu untuk mah ada madu untuk segala macam pokoknya nah itu juga udah benar-benar mendingan gitu kalau misalkan lagi kurang enak badan nah kemudian kalau misalkan untuk supaya kita pit terus dulu waktu pas pandemi itu ya nah aku biasanya minum rebusan jahe, kunyit sama gulanya gula merah itu alhamdulillah bikin badan selalu seger tapi sekarang udah jarang udah jarang bikin minum minuman herbal kayak gitu nah aku sekarang tuh paling minum madu itu juga gak sering nah intinya kita itu sering bergerak seperti ini malah kalau setiap hari itu bakal jadi kebiasaan badan kitanya pun bakal menyesuaikan insyaallah gerakan-gerakan seperti ini malahan bikin badan selalu sehat dan segar dan satu lagi agar kita jarang terkena penyakit ya teman-teman itu dari makanan yang aku rasakan sih seperti itu bukan berarti makanan itu sumber penyakit tapi kita harus udah pilih-pilih makanan ketika kita sudah berumur seperti ini nah apalagi zaman sekarang tuh banyak banget makan-makanan yang instan ya teman-teman nah itu tuh gak baik banget untuk kesehatan nah aku sekarang udah ngurangin yang namanya mie instan yang pedes-pedes kayak gitu karena punya lambung nah aku itu sering denger hampir semua ibu-ibu itu penyakitnya lambung ya teman-teman nah penyakit lambung inilah penyakit yang bener-bener kerasanya ke seluruh tubuh kalau misalkan kita makan yang gak teratur atau makan makanan yang sembarangan itu sakitnya sampai ke seluruh badan kepala pusing, badannya pegal-pegal kayak gitu itu pengaruh dari penyakit ma makanya ibu-ibu rumah tangga apalagi yang udah mulai berumur seperti aku ini harus benar-benar dijaga ya pola makannya kita jangan tertarik lagi sama makan-makanan yang kayak anak-anak muda ya nah kemudian ini ada pertanyaan lagi ini bukan pertanyaan sih sebenarnya jadi dia ini punya anak-anak yang kecil bangunnya itu selalu subuh langsung bebenah nyuci rumah masak ngurus anak tapi tetep aja waktunya keteteran katanya seperti itu nah ini merupakan masalah seluruh ibu-ibu rumah tangga yang namanya ibu rumah tangga sepertinya pekerjaan itu gak ada beres-beresnya ya teman-teman kita tinggal nikmati aja nah saran dari aku kalau misalkan punya anak kecil coba deh beberesnya di malam hari atau misalkan kita lagi kerja beberesnya di malam hari kemudian kita gak harus menerapkan standar yang terlalu tinggi untuk rumah kita karena punya anak yang kecil itu aku ngerasain sendiri sering banget berantakan jadi kalau misalkan kita ngerjainnya sambil ngeluh kayak gitu pastinya bakalan jadi pikiran ya teman-teman soalnya rumahnya habis diberesin misalkan bagian depan udah beres kita pindah ke bagian dapur eh pas balik bagian depannya itu udah berantakan nah itu udah aku rasakan karena aku kan punya enam anak yang masih kecil-kecil sekarang aja mereka udah agak gede-gede mereka udah pada berangkat ke pondok sebagian tapi masih ada di rumah itu tiga anak lagi yang masih kecil-kecil yang lagi suka-sukanya main punya anak balita itu memang susah diprediksi ya dalam segi waktu susah diatur-atur soalnya kan mereka dari jadwal tidur juga tidak sama dengan jadwal tidur kita contohnya kalau maram hari harus menyusui kayak gitu pokoknya kita itu sebisanya aja berjalan seperti air yang mengalir dinikmati aja seperti itu ya dan kepertanyaan selanjutnya ini mungkin di luar dari tema jadi ini tuh pertanyaannya bagaimana caranya aku bikin video kalau misalkan lagi di luar rumah misalkan lagi belanja bulanan atau rekreasi di luar nah kalau untuk belanja bulanan khusus ya teman-teman karena itu sudah terjadwal aku biasanya ngajak saudara jadi ada tiga orang yang aku ajak waktu kemarin aku belanja ada kakak aku ada satu lagi ada saudara yang ngamerah jadi gak ada bawa-bawa tripod ke supermarket karena kan malu ya banyak orang juga nah jadi kalau misalkan di kamera itu lebih kitanya lebih dapet nah pertanyaan selanjutnya ini yang sering banget dipertanyakan yaitu penggunaan hp apa jadi hp yang aku gunakan ini untuk pertama kalinya aku menggunakan hp pipo hp opo juga udah pernah ya teman-teman hp opo sama hp pipo nah setahun kebelakang setelah aku monetisasi dikasih hadiah sama suami hp samsung yang sampai sekarang aku gunakan jadi hp samsung ini udah hampir satu tahun semenjak aku dimonetisasi dari tahun awal tahun 2022 sampai sekarang udah 2023 berarti umur hp yang aku gunakan ini adalah satu tahun alhamdulillah kualitasnya masih lumayan bagus aku memang gak berminat menggunakan kamera ataupun ganti hp dengan hp-hp yang lagi trend seperti sekarang ini contohnya hp iphone kayak gitu ya teman-teman bukan karena apa-apa itu karena aku sendiri takut tidak bisa menggunakannya aku kan tau diri gitu emak-emak ibu rumah tangga pastinya dulu juga gap-tech gimana cara ngedit atau gimana apa kalau misalkan berpindah ke hp yang baru lagi aku takutnya nanti malah belajar baru lagi karena aku ini dari mulai syuting video kemudian ngedit juga menggunakan hp ya teman-teman nah aplikasi yang aku gunakan untuk ngedit video dulu itu menggunakan kinemaster tapi sekarang udah berpindah ke capcut jadi kinemaster itu kan ada watermarknya kalau misalkan kita gak mau yang ada logonya itu kan harus berbayar sekarang tuh berbayarnya lumayan mahal kemarin aku lihat ratusan ribu gitu ya nah ada yang gratisan tapi menggunakan capcut capcut ini gak ada logonya cuma biasanya di akhirnya itu ada tapi bisa dibuang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman ada juga yang bertanya katanya aku ini orang mana jadi aku ini tinggal di daerah Palabuan Ratu Palabuan Ratu itu kabupatennya Sukabumi provinsinya Jawa Barat tentu saja Indonesia ya teman-teman nah jadi untuk teman-teman yang deket-deket misalkan daerah Cianjur Bandung Bogor nah bolehlah kita berkunjung sekali-kali boleh teman-teman datang ke rumah aku langsung daerah aku ini karena daerah wisata banyak sekali orang-orang yang datang kesini setiap tahunnya nah teman-teman yang berkunjung ke pantai Palabuan Ratu boleh mampir ke rumah pokoknya pintu rumah aku terbuka yang selebar-lebarnya untuk teman-teman semua pertanyaan selanjutnya ini tentang beres-beresnya setiap hari ya bunda jadi rumahnya rapi terus nah Alhamdulillah aku itu setiap hari beres-beres siang dan juga malam jadi dobel karena memang itu udah hobi aku dibanding masak aku itu lebih suka beres-beres rumah ya teman-teman kalau orang-orang kan ada yang sukanya masak tapi aku enggak kalau soal masak ya ala kadarnya aja yang penting ada makanan yang tersedia kayak gitu nah tapi kalau untuk beberes aku selalu nomor satukan karena aku tipe orang yang kalau misalkan lihat rumah yang berantakan itu pusing gitu teman-teman enggak tahu kenapa tapi kalau udah melihat rumah rapi seperti ini insyaallah hati pun bakalan tenang dan selalu bersemangat Alhamdulillah itu pekerjaan rumahnya udah selesai ya teman-teman sekarang aku sudah berada di pondok pesantren untuk acara makan-makan bersama ini bareng keluarga dari suami tapi ada juga ayah dan ibu aku datang ke sini nah ini kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman karena ada banyak aku juga campur-campur ini nah ini ada lagi yang bertanya katanya anaknya 6 itu selang berapa tahun nah jadi anak aku itu ada 6 ya teman-teman untuk anak yang pertama sama anak yang kedua itu cuma selisihnya 1 tahun jadi benar-benar jaraknya rapat banget tapi untuk yang selanjutnya itu jaraknya 2 tahun 2 tahun Alhamdulillah 15 tahun menikah anak sudah 6 nah sekarang yang paling bungsu itu udah 3 tahun Alhamdulillah belum punya lagi dan mudah-mudahan stop aja di angka 6 sebelum videonya berakhir aku mau jawab satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya itu pertanyaan dimana aku meletakkan mukena yang sudah dipakai atau sarung yang sudah dipakai nah aku biasanya menyimpan itu di belakang pintu jadi ada rak di belakang pintu tuh nanti di video yang akan datang mungkin aku perlihatkan ya teman-teman nah jadi karena posisinya itu ramping jadi bisa kita taruh di belakang pintu dan itu tidak terlihat sama sekali berantakannya daripada menggantung baju di castop aku lebih suka naruhnya di belakang pintu itu tadi ya teman-teman Alhamdulillah gak kerasa ini sudah berada di penghujung video semoga teman-teman yang bertanya itu dapat kepuasan dari jawaban yang aku berikan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lagi boleh tulis di kolom komentar insya Allah nanti di video selanjutnya aku akan jawab terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati